Halo semuanya, balik lagi di channel JP22 Kali ini di depan saya ada motor Yamaha MX King yang baru Nah di 2020 ini, Yamaha melakukan penyegaran di Yamaha MX King ini dengan warna baru Stripping baru, warnanya yaitu, ya bisa kalian lihat sendiri Khasnya Yamaha, warnanya warna biru ya Biru khasnya Yamaha Oke, kita lihat lebih dekat Fitur apa aja yang ditawarkan Yuk mari Sebetulnya dari segi fitur, gak ada yang baru ya Ini cuma warnanya aja yang baru, sama strippingnya Strippingnya ini ada tulisan Yamaha disini Ada 150 cc Ini apa ya, tulisan Dias Glossy ya Dan stiker MX King disini Velgnya dicet sewarna body, cuman gak glossy Dia warna birunya itu biru doff Cuman kayak kurang rapih gitu ya Melihat di ini, sela-selanya kayak ada yang belum kecet kayak gitu tuh Masih biru muda ini Bisa dilihat lebih dekat ya Kayak apa ya Kayak kurang rapih ya Di bagian situnya sih Tapi sekilas memang gak akan kelihatan sih Kalau dari dekat baru tuh Kayak belum rata gitu Tapi overall sih semuanya bagus ya Yamaha itu body-bodynya, kualitasnya Presisi gitu body-bodynya, rapetnya presisi Kualitas bodynya juga tebal Ini dia ada layout dari dashboardnya Dashboardnya itu udah full digital ya Indikatornya Gak ada yang berubah Ini dia layout dari sisi samping sebelah kiri Velgnya menggunakan lima palang Ukuran bannya Dia bannya pake download ya Ukuran bannya gak kelihatan nih Sebelah sini nih Sedar Ini kodenya ya D102FA 90 per 80 ring 17 depannya Ini dia layout dari depannya nih Lampu sen Masih bohlam Lampu senja Dan lampu headlampnya Lampu utamanya udah LED ya Ini sayang ya Taruh di luar Sampai ada karatan Gainnya Si piringan cakram Itu dia radiatornya Berpendingin udara ya Oh cairan nih Ada tutup buat masukin cairannya Kenapa terapi tertutup cover Tambang Yamaha Disini kecil Apalagi ya Ini udah pernah saya review sih Paling yang berubah itu aja Segi warna Ini Apa Joknya nih Dia pake Duton ya Pake dua warna Terpisah ya Sama boncengannya Ada jahitan-jahitan Asli gini Ini bagus nih Kulitnya kayaknya Tebal Dan empuk juga nih Ini put set buat Penumpangnya Ada lubang-lubang Ventilasi Buat udara ya Menyalurkan udara panas Dari mesin Mesin ini Pembuangan Angin Mesinnya Dicet Hitam Dove Ini tuas personelingnya Model cungkil Dia belum smart Tapi fitur keamanannya Dia bisa ditutup Ini dia Light out Dari Sisi samping Di kelas 150 CC Manual itu Tidak Banyak ya Palingan juga Saingannya itu Satria FU Satria FU Satria FU Satria FU Satria F150 Satria F150 Satria F150 Sudah 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 Isunya sih Kemarin saya Dengar-dengar dari Sales Suzuki Satria FU Sudah tidak di 2020 ini Kayaknya Sudah berhenti Produksi Katanya Cuma Ngabis-ngabisin Stok aja Yang ada sekarang Isunya sih Seperti itu Saya dapet info Dari Sales Suzuki Bandung Cuma Kita belum tahu Karena mungkin Kalah persaingan Sama ini ya Sama Matic 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 sekarang Meraja banget Di Jalanan Semua Rata-rata Pakai Matic Karena mungkin Orang-orang Sekarang tuh Lebih apa ya Lebih nyari Kepraktisan Simple Macet Nggak pegel Tinggal gas Gas Rem Gas Rem Gitu aja Kan Sebetulnya Lebih simple Dan Kepraktisannya Biasanya Matic Itu biasa Bawa barang Enak Di depan Bisa bawa barang Dan Bagasinya Cenderung luas Jadi Bisa Muat Banyak Barang Nah Motor-motor Seperti ini Imbasnya Jadinya Kalah ya Kurang laku Kalah sama Matic Karena itu tadi Bagasi Cenderung kecil Malah Cenderung nggak ada Kecil banget Bagasinya ini Apalagi yang Satria FU Itu Nggak ada bagasi Bener-bener Nggak ada bagasi Bahwa wajah sujan Pun Nggak masuk Kalau dibuka Joknya Cuman tangki Aja Disitu Nah ini ya Makanya Kenapa Sekarang Di jalanan Itu Banyak banget Yang Pakai Matic Ya Karena dia Lebih Praktis Lebih Simple Mengamudinya Juga Lebih Relax Karena Cuman Mainin Gas Rem Dan Kepraktisannya Kalah jauh Motor Motor Bebek Ini Aduh Sorry Berisik Soalnya Ini Di pinggir Jalan Kepraktisannya Motor Matic Jauh Lebih Bagus Karena Di depan Bisa Bawa Barang Dan Sudah Jelas Bagasinya Rata-rata Besar Yang Motor Seperti ini Bebek Bisa disebut Kalau gak Pesaingnya Satria FU Itu Betul-betul Gak ada Bagasinya Satria F Itu Kalau Mau Naruh Jasujan Aja Susah Dibuka Tangkinya Gak ada Gak ada Gak ada Bagasinya Ya Jadinya Kalah Praktisannya Jauh Sip Paling Itu Aja Informasi Dari Saya Mengenai Motor Ini Bahwa Yamaha Itu Di 2020 Ini Melakukan Penyegaran Terhadap Motor Yamaha MX King 150 Cc 2020 Model Warnanya Seperti Ini Hasinya Yamaha Biru Paling Segitu Aja Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Klik Like Dan Komentar Di Bawah Mendingan Ini Atau Satria FU Ini Masih Ini Masih Apa Ini Layak Dibeli Masih Keren Di Jalan Ini Walaupun Modelnya Sudah Lumayan Lama 2018 Mirip Mirip Kayak Gini Oke Segitu Aja Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Bye Like Terima 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 Kasih Sudah Menonton Video Ini Sahabatku Jangan Lupa Subscribe Untuk Menunjukkan Support Kamu Kepada Channel Ini Sampai 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 Sampai